Halo guys, welcome back to my channel ketemu lagi di channel aku Bella btw hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2021 dan kalau kalian lihat ini, baju aku sama seperti video aku sebelumnya yang tentang madu, ya bener banget karena memang sebenernya video aku yang madu itu, yang makan madu beku itu aku bikin tadi malam waktu mau tidur gitu dan sekarang udah pagi dan aku tuh lapar kalian bisa denger nih suara kicauan burung nah, kalian denger kan ya karena memang sekarang pagi sekitar jam 7 pagi dan aku lapar pengen sarapan dan karena aku gak pengen makan nasi aku tuh kepikiran makan yang lagi viral lagi yang di tiktok, kalian tau apa yang sarapan pagi yang cocok bener banget bubur pink Marsha and the Bear nah, mungkin kalian sudah sering atau mungkin pernah nonton Marsha and the Bear nah, disitu dia bikin bubur warna pink nah, mau tau gimana proses masaknya jadi bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah sebenernya adalah ini quaker oil ini aku ada di dalam sini ini terus kemudian juga pakai strawberry tapi karena aku gak punya strawberry terus kemarin juga sempat-sempat cari di minimarket supermarket gak ketemu mungkin kayaknya lagi gak musim kali ya jadi aku ganti dengan selai strawberry terus harusnya sih pakai susu putih tapi karena aku gak pakai gak pakai strawberry jadi biar bener-bener rasa strawberry aku beli yang susu yang rasa strawberry juga jadi bener-bener all about strawberry oke, yuk langsung kita masak cek hidup oke, teman-teman kita langsung masak di depan sini ya jadi ini aku udah siapin wajan yang pertama aku mau masukin stroberi-nya dulu harusnya pakai selai eh, sorry harusnya pakai buah ya tapi karena gak ada aku pakai selai strawberry jadi Terima kasih. 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 manis ada asum-asumnya oke kita makan bismillahirrahmanirrahim enak ini enak rasanya ya bubur atau oatmeal yang kalau mungkin kalian pernah makan oatmeal rasanya ya oatmeal gitu cuman gak tawar karena ada rasa stroberinya dan terus stroberinya itu sedikit asem mungkin karena dari selinya itu terus ada manisnya juga berasal dari susunya enak enak ini cocok buat kalian yang suka makan oatmeal oatmeal itu sebenarnya gak ada rasa ya terus buat kalian suka oatmeal tapi pengen ada rasanya tapi rasa sehat ya dikasih ini susu stroberi sama dikasih selai stroberi rasanya yang pasti rasa stroberi sih cuman buat aku pribadi ini tuh enak tapi kalau untuk makan yang peruh si buahnya itu aku gak mungkin habis karena jujur enak enak aku lebih suka keju terus kalau susu aku susu es krim aku lebih suka rasa coklat kayak gitu kalau kue sukanya rasa keju terus kalau ini kebetulan yang susu kayak gini aku suka yang coconut karena aku memang pecinta coconut banget untuk rasa buah-buahan aku gak seberapa suka susu rasa buah teh rasa buah es krim rasa buah itu aku gak terlalu suka jadi kalau untuk ini kalau untuk sekali makan aja aku mau tapi kalau untuk porsi yang besar yang jumbo itu udah pasti mungkin gak kenyang ya karena bubur ini kan gak mengenyangkan tapi kayak di tenggorokan itu kayak enak gitu loh kalian ngerti kan maksud aku ini aja udah suapan keberapa ya tadi ya aku udah mulai enak padahal perutku masih lapar makan lagi aku mau coba baguskan seberapa kuat 他 udah selesai apuku aku ngerti kan aku ngerti kan aku waduk aku 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 tinggal separuh tinggal separuh dan wait oke ini makananku tinggal separuh tuh kalian bisa lihat aku udah makan separuh dan aku kayaknya gak mungkin bisa makan habiskan secara langsung karena seperti yang aku bilang tadi secara aku pribadi aku gak terlalu suka rasa buah terlalu ini juga manis ya jadi aku mau makan pelan-pelan dulu di luar kamera yang penting aku udah tau rasanya first impression aku untuk bubur pink Marsha Edberg jadi rasanya ya pasti otomatis rasa bubur rasa strawberry ya mungkin next time kalau kalian yang mau coba bisa pakai strawberry asli buah strawberry asli terus nanti dicampur susu yang warna putih untuk susunya merknya bisa apa aja sesuai selera kalian terus gak harus sama dengan kayak aku dan bagi kalian yang pecinta strawberry ini worth it banget buat kalian yang suka banget banget sama strawberry apalagi nih kayaknya cocok nih buat anak-anak kecil yang untuk sarapan udah sehat vitaminnya dapet proteinnya dapet mineralnya dapet pokoknya cocok lah buat anak-anak juga terus juga menyehatkan karena ibu burnya juga dari oatmeal ya kan oke sampai disini dulu review kita hari ini kita akan ketemu di video-video selanjutnya jangan sampai bosen nonton aku ya dan jangan lupa untuk subscribe dan like notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru aku oke sampai jumpa next time bye-bye 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 bye-bye